Mengunjungi makam Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid di Jombang, Jawa Timur. Saat ini saya bersama rombongan berada di lokasi parkir bus kawasan makam Kusdur atau Abdurrahman Wahid, ulama besar sekaligus Presiden Republik Indonesia yang keempat. Rombongan kita ada 4 bus yang difasilitasi pemerintah kawasan Nganjuk dalam program Siarah Wali, Jawa Timur. Dari parkiran ini kita akan jalan kaki menuju komplek pemakaman keluarga Pondok Pesantren Tebuireng melalui pintu masuk di belakang Pondok Pesantren tersebut. Saat menuju ke makam, kita disambut batu besar berbahat sosok Kusdur yang tengah tertawa. Tawa khas ulama besar tersebut yang memang terkenal humoris. Di belakangnya terdapat Tugu Asma'ul Kusna yang berada di persimpangan antara jalan menuju ke makam, ke arah kiri dan ke kanan adalah jalan yang menuju ke Museum Islam Indonesia, Kiai Haji Hashim Asari. Sejauh perjalanan menuju ke pintu rumah, utama pesaraian atau pemakaman, kita melewati jalan yang penuh stan di kiri kanannya. Aneka produk mulai dari kuliner hingga cenderamata khas muslim yang identik dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdadul Ulama. Inilah pintu utama menuju ke makam keluarga pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Hashim Asari. Dari pintu gerbang ini kita akan masuk ke lorong yang di samping kanan kirinya ada sekat-sekat ruangan seperti bidak. Konon dulunya adalah kamar para santri, namun saat ini berubah fungsi menjadi stan oleh-oleh. Dan inilah area makam kusdur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Terdapat sebuah sumur dari sembilan sumur tua yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng. Di timur area makam terdapat dua bangunan terbuka beratap yang biasa digunakan para pesiarah bertahlil dan berkirim doa. Makam kusdur berada di bagian utara di sudut timur. Makamnya paling besar di antara makam lainnya. Batu nisannya bertuliskan di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Ditulis dalam empat bahasa yakni bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan bahasa Cina. Kusdur meninggal dalam usia 69 tahun. Bafat pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Selain makam kusdur, di area pemakaman ini juga terdapat makam sejumlah tokoh nasional. Yaitu kakeknya kusdur, Kiai Haji Hasim Asari, pendiri Nahdatul Ulama dan Pondok Pesantren Tebuireng. Ada makam Kiai Abdul Wahid Hasim, ayah kusdur. Adalah seorang tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai menteri negara dan juga pernah menjabat sebagai menteri agama pada era Orde Lama. Kemudian ada makam Kiai Haji Yusuf Hasim, paman dari kusdur. Seorang politisi dan selanjutnya ada makam adik kusdur, Kiai Haji Salahuddin Wahid. Atau biasa di Sapa Gus Solah, seorang tokoh hak asasi manusia di Indonesia. Serta makam kerabat kusdur lainnya. Area pemakaman ini tak pernah sepi pengunjung setiap harinya yang datang dari berbagai daerah dengan rata-rata 1.500 pesiarah setiap harinya. Setelah pesiarah, kita kembali ke area parkir dengan melewati jalan yang sama. Lorong yang kanan kirinya banyak penjual souvenir atau oleh-oleh. Melewati depan Museum Islam Indonesia, Kiai Haji Yusuf Hasim Asari. Museum ini diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 Desember 2018. Awal dibangun mulai tahun 2011 silam. Bentuk bangunan museum menyerupai piramida dengan lima lantai di dalamnya. Secara keseluruhan, isi museum tersebut berisi informasi pengetahuan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke, sampai di sini dulu jurnal touring saya di makam Presiden RI keempat. Yang berada di area pondok santren Tebuireng di Desa Cukir, Kecamatan Diwok, Kabupaten Jumbang, Jawa Timur. Setelah dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan ke makam Waliullah yang ada di Jawa Timur. Dari Jumbang, saya John Ageseiber melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!